Hingga saat ini tudingan adanya kudeta Partai Demokrat masih menjadi isu panas. Sosok Kepala Staff Kepresidenan atau KSP, Muldoko, diduga menjadi dalang yang berupaya mengambil alih Partai Demokrat secara paksa. Pihak Partai Demokrat bahkan mengatakan Muldoko sudah mendapatkan restu dari istana dan juga sejumlah menteri untuk kudeta tersebut. Terkait pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kamanan Menkopol Hukam Mahfud MD tegas membantah telah memberikan restu pada Muldoko untuk mengambil alih kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan sebagai klarifikasi beredarnya kabar bahwa dirinya dikatakan mendukung langkah Muldoko dalam upaya kudeta terhadap kekuasaan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Partai Berlambang Bintang Mersi tersebut. Mahfud mengatakan sulit dipercaya kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa di kudeta. Terlebih lagi, masyarakat saat ini dengan mudahnya melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka. Klarifikasi Mahfud MD tersebut menyusul pernyataan dari Rahlan Nasidik yang mengatakan bahwa Muldoko telah mendapatkan restu dari sejumlah pejabat negara. Di antaranya adalah Mahfud MD, Menteri Hukum dan Ham Yasona Lawli, hingga Kepala Badan Intelijen Negara atau Bin Budi Gunawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!